guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di youtube channel aku Biba Habits kali ini aku mau bikin vlog review lagi review tentang skin care salah satu skin care rutin mingguan yang sekarang aku rutin apa ya, rutin aku buat aku jalanin gitu loh jadi udah lama juga aku mau bikin vlog review tentang skin care ini apakah itu skin care nya? ya, kalau sebelum aku lanjut lebih detail lagi dan lebih jelas lagi aku mau ingatin kalian buat kalian yang baru gabung di youtube channel aku dan baru nonton vlog aku jangan lupa klik tombol subscribe nya terus jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya dan kalau kalian suka sama video aku ini jangan lupa klik tombol like nya dan juga kalau ada yang mau kalian tanyain, kritik atau saran boleh komen di komen box di bawah terus juga jangan lupa buat share video aku ini ke semua platform sosial media yang kalian punya lanjut aja nih aku baru aja pulang kantor pulang dinas belum ganti baju jadi sengaja gak ganti baju karena biarnya udah sekalian aja kan kotor bajunya udah kotor juga besok udah gak pake baju ini terus diubahnya juga diubah yang aku pake tadi hari ini jadi aku mau bikin review tentang skin care apa namanya skin care wajah apakah itu ini dia produknya tadaa ini dia pasti udah ada yang tau dari kalian udah banyak yang tau ya tentang ini ini adalah aztec mask atau masker aztec ini tulisannya health and beauty aztec secret indian healing clay world's most powerful facial di pore cleansing 100% natural calcium bentonite clay jadi dia ini bahannya itu adalah 100% natural bentonite calcium clay jadi ini kalo kita liat kita buka dulu ini aku beli yang kemasan isinya 100 gram aku belinya di shopee nanti aku kalo aku gak lupa aku taruh juga link deskripsinya nanti ya di komen di description box link pembeliannya di description box salah kebalik omongnya dulu aku buka itu susah banget sih nah ini dia bisa guys ini dia dalamnya ini tuh warnanya tuh tuh tumpah lagi warnanya tuh kayak abu-abu muda gitu baunya tuh bau ini banget ya kayak bau ada bau belerang ya gitu lah tunggu nih tumpah guys kayak teksturnya tuh mirip kayak semen ya kalo dari warnanya tuh kayak abu-abu muda mirip-mirip semen gitu guys nah ini aku udah pake kurang lebih sekitar 2 bulanan juga itu aku pakenya biasanya seminggu sekali dan biasanya sih sore atau malam gitu pokoknya setelah aku beraktifitas setelah seharian kan pake make up jadi udah udah habis bersihin make up sebelum aku juga pake skincare routine rutin malamnya biasanya aku maskeran dulu nah nanti sekalian juga buat aku langsung cobain pake buat kasih liat ke kalian gimana perbedaannya nah ini aku masih full make up aku belum bersihin wajah aku mau bersihin wajah dulu jadi aku nanti cuma bersihin pake misler water aja aku pake misler water ini dari Y.O.U udah mau abis ya guys terus aku bersihin dan nanti langsung aja aku olesin si maskernya nanti aku tunjukin juga gimana cara aku pake masker asteknya ini kalian tapi tunggu dulu aku akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini kalau aku bersihin wajah oke guys i'll be right back kita bersihin udah kasih olesin kapasnya pake solar water sekarang bagian area mata cuma angkat tuh cel banget kan di luar ini lagi anginnya kenceng banget dari tadi dari tadi siang yang lagi beda gitu nah tinggal bagian bibir aku yang mau aku bersihin ini dia penampangkan muka aku setelah bersih dari makeup setelah aku hapus makeupnya ini liat pelatin ya bedanya sekarang kita bikin langsung maskernya nah ini aku udah siapin aku udah ambil sekitar 1 sendok teh maskernya aku taro di piring kecil kayak gini dia guys aku tumpah nah ini dia terus aku campur sama toner toner water facial toner water dari skin care yang aku biasa pake aku pake facial tonernya dari Kizet dimana tempat belinya nanti aku kasih juga link link yang di description box nah itu kasihnya secukupnya aja nih nih ya nih guys nih tercukupnya 678 90 kurang lebih sekitar 10 15 sampai 20 letes gitu kok bisa cukupnya nih gak gua gua sekitar 20 letes lah jadi aduk sampai tercampur rata masker sama air tonernya sampai dia lumayan tercampur dan konsentrasinya tuh gak terlalu pekat dan gak terlalu encer karena kalau dia terlalu kental jadi agak susah gitu buat kita aplikasiin ke wajah apalagi kalau cuma penatangan jadi aku beneran aku udah beli kemarin kuasnya cuma masalahnya kuasnya patah gira-gira dimainin sama anak aku yang paling kecil yang omor 3 yang si Batita nah jadi aku cuma pake tangan aja langsung jadi ini kayak gini kayak gini masentrat masentratnya langsung kita olesin ini terserah lebih bagus sih kalau aku nyaraninnya pake kuas tapi kalau aku biasanya memang sumpahnya langsung pake tangan ini kita olesin dulu rata kayak kita pake krim wajah gitu baru di kita pake langsung cuci guys tangan kalian juga udah harus dicuci ya tapi udah susah sebelum ya jadi sensasi yang pas pertama kali pas lagi baru dioles itu itu langsung berasa dingin gitu kulitnya kalau pake masker seperti biasa nyundori area area mata karena mata bagian yang lumayan sensitif ya terus nanti bisa menyebabkan iritasi kayak pedih apalagi ini termasuk yang lumayan strong ya masker astek ini kerjanya tuh bener-bener berasa jadi pas kalau udah mulai kering nanti dia maskernya itu kayak kayak ketar gitu muka kita kayak disebut nah ini dia kurang lebih ini berata nah aku akan tebalin di area-area yang yang banyak bekas-bekas jerawatnya noda-nodanya sama di daerah hidung kan banyak komedo ini jadi pilih kiri pilih kiri pilih kanan tautanya kayak gitu nah kalau ini termasuk masker yang cara kerjanya juga mengeksfoliasi kulit wajah kita nah ini udah lebih rata ya bis udah agungan mengering ini dia kayak gini jadi habis ini kita tinggal tungguin aja kering aku biasanya sekitar 15 menit 10 sampai 15 menit pokoknya sampai bener-bener seluruh maskernya tuh kering udah gak ada lagi yang masih basah gitu oke guys kita tungguin habis jadi ini guys udah sekitar 15 menitan ini udah mulai udah kering semua jadi kalau diakarin tuh kayak gini dan ini masih ada sedikit agak sedikit sedikit tapi udah akarin juga sih jadi udah bisa kita bilas jadi aku mau bersihin dulu pake air keran biasa sampai bersih aku bilas pake air doang gak pake sabun pencuci wajah ya jadi biar bener-bener tau hasil real si maskernya ini gimana kerjanya ke wajah aku pertama ke wajah so wait a minute i'll be right back nah ini dia guys aku udah bersihin mukaku bersihin wajahku masker si asteknya jadi ini aku cuma bilas pake air keran doang belum dicuci lagi pake sabun nah ini dia bisa kalian lihat sendiri gimana hasilnya ada gak perbedaannya dari wajah aku sebelum pake masker astek ini bisa kan keliatan nah sebelum aku bahas dan review ngebahas untuk review si astek masker masker astek ini aku mau ngebahas dulu soal si kandungan yang ada di dalam astek masker ini dia kan tadi di kemasan itu aku beli yang kemasan share in jar isi 100 gram jadi kalo setau aku dia kalo yang kemasan aslinya itu beratnya sekitar 285 gram kalo gak salah ya hampir 300 gram gitu ini aku beli yang share in jar isi 100 gram itu aku udah pake 2 bulan seminggu sekali ini belum berkurang masih berkurang sedikit tuang gitu loh guys jadi itu bener-bener hemat banget bener-bener irit gitu pemakaiannya dan udah gitu loh oh iya disini ada 100% natural calcium bentonite clay jadi aku mau ngebahas dulu tentang bentonite clay itu manfaatnya buat kulit bentonite clay itu adalah salah satu sejenis dari tanah liat juga yang punya banyak manfaat dan hasil terutama buat kulit wajah kita jadi setelah aku googling se-aku googling-g googling itu ternyata salah satu manfaatnya itu adalah dia sangat berhasil untuk detoksifikasi kulit wajah dari zat-zat beracun kimia pemakaian mungkin ya kosmetik pasti otomatis kalau kosmetik itu pasti ada punya zat kimia ya jadi kenapa sih wajah dia tuh perlu banget buat exfoliating atau detoksifikasi detoksifikasi minimal tuh seminggu paling gak seminggu sekali atau dua minggu sekali maksimal jadi untuk nyelangin racun-racun yang mungkin ada di kulit wajah kita karena kita kan gak tahu ya dia mungkin gak kasih efek langsung menurut jangka pendek tapi nanti kemudian hari setelah pemakaian jangka panjang dari make up make up yang atau kosmetik yang kita pakai terus itu manfaat yang pertama manfaat yang kedua dia itu berfungsi juga untuk mengangkat kotoran dan mengurangi sebum atau minyak wajah di kulit wajah kita jadi bantu banget buat mengurangi sebum yang bisa dan kotoran atau sel kulit mati di kulit wajah yang bisa menyebabkan dan mengakibatkan timbulnya jerawat dan komedo terus juga yang ketiga dia juga berhasil banget untuk mengatasi dan mengurangi jerawat juga mencegah timbulnya si jerawat itu sendiri jadi ini memang bener aku kerasa jadi waktu minggu kemarin ini disini ini kan udah tinggal bekas jerawatnya sempat mau numbuh bakal calon jerawat gitu tapi dia masih dalam bentuk komedo yang putih ada isinya putih-putih gitu di dalam nah malamnya kan hari Sabtu apa hari Minggu gitu aku pakaiin olesin si Aztec Masker ini kan besok paginya pas aku bangun pas aku udah cuci muka udah mandi cuci muka terus biasa pasti aku abis cuci muka tetap bersihin lagi dipakai facial toner yang tadi yang dari Kizat itu itu ajaibnya adalah langsung rontok sendiri si bakal calon jerawat itu atau alias komedonya itu langsung kayak keluar gitu isinya langsung kering terus keluar gitu jadi ini bener-bener sangat recommended banget buat kalian terutama kalian yang punya masalah wajah kayak jerawat komedo ini wajib banget kalian pakai ini minimal semenu sekali ya paling gak terus minimal banget 2 minggu sekali deh tapi aku saraninya ya seminggu sekali kalian harus rutin pakai si Aztec Masker ini itu aja sih terus juga kalian udah bisa lihat sendiri kan perbedaannya tadi sebelum aku pakai gimana dan setelah aku udah aku jelas wajah aku langsung cerah tuh langsung lebih cerah dan langsung glowing terus juga padahal aku belum cuci pakai sabun wajahnya apalagi kalau misalnya biasanya kan aku langsung bilas lagi pakai sabun wajah itu muka kita tuh langsung halus banget dan ini aja gak pakai sabun wajahnya tuh langsung halus terus dia juga sensasinya tuh apa ya karena dia memberikan efek sensasi dingin di wajah jadi itu bener-bener bikin kulit wajah kita tuh jadi kayak apa ya kayak jadi ada relaksasinya gitu kayak menenangkan ada efek menenangkan kulit wajah kitanya juga dan udah gitu selain dapet lembabnya cerahnya lembutnya juga jadi oh ya dia juga ada sensasi pas saat udah mulai mengering si masker asteknya ini tuh kayak terasa gitu kulit itu kayak disedot jadi mungkin menurut aku si masker ini lagi bekerja untuk menyedot kotoran-kotoran sel kulit mati juga racun-racun yang ada di kulit wajah kita so menurut aku ini sangat-sangat recommended banget ya masker astek ini ini bagian kalau menurut aku pribadi dia salah satu skincare yang punya efek juga exfoliating sih selain kayak serum-serum aha yang juga lagi viral sekarang gitu kan yang serum ya serum apa-apa sih pokoknya gitu lah kayak aha bha yang juga punya efek exfoliating ini juga salah satunya masker yang juga punya efek exfoliating juga kalau menurut aku jadi ini salah satu yang sangat amat patut untuk kalian cobain untuk buat kalian yang punya masalah kulit wajah terutama kayak jerawat komedo kulit berminyak jadi itu aja sih review aku dari tentang si astek masker ini setelah apa namanya sebelum dan sesudah aku pakai masker ini sekali pakai dan aku udah pakai sekitar 2 bulanan rutin seminggu sekali aku pakai dan bener-bener work banget di kulit wajahku itu aja sekian video aku review tentang skincare wajah kali ini aku mau ingetin lagi jangan lupa tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe terus aktifkan lonceng notifikasinya dan kalau kalian suka sama video aku kali ini kita tombol like-nya dan jangan lupa komen di komen box di bawah kalau ada yang mau kalian tanya kalau ada yang mau kalian tanya boleh komen di komen box di bawah terus jangan lupa juga buat share video ini ke semua platform sosial media yang kalian see you on my next vlog semoga hari kalian selalu bahagia dan mendilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye